Gimana kalau kita balik ke pulau kita waktu malam-malam Waktu si kakek selo lagi tidur Terus kita langsung ikat dia dan tangkap dia Terus kita taruh kakek selo di perahu Dan kita bawa dia ke tengah laut Biar dia balik ke lautan Habitat aslinya Tidak tahu Waduh, boleh juga tuh Tadi sudah kita bahas Ntar kok dia tiba-tiba bangun kemana Oh, udah, ayo kita ke sana aja Ayo, buruan Waduh, Trek, tunggu dulu Trek Waduh, gawang Tolong Tolong Seth Ences Patrick Tolong kakek Siapa kamu sebenarnya Apa yang kamu lakukan sama kakek Kenapa tiba-tiba kakek disini Dan gak bisa gerak Mana Seth dan sama Petrek Menanglah kakek disini Aku bukanlah orang jahat Berkat bantuanmu Lebih tepatnya Berkat tubuhmu yang lemat dan tua itu Aku berhasil merasuki tubuhmu dan mengendalikanmu Sehingga teman-temanmu itu Sehingga teman-temanmu itu mengira Dan merasuki tubuhmu Tapi tenang saja Aku tidak akan menghabisimu sekarang juga Aku masih membutuhkanmu Jadi bersabarlah ya kakek tua Tunggu sebentar Ada pekerjaan yang harus kulakukan di pulau ini Masih banyak hal yang harus aku lakukan Aduh Aduh Kenapa ini Siapa orang itu Kakek bingung Siapapun Tolong kakek Kakek cuma mau pulang Jadi gimana nih Iya Gimana biar kita bisa Dapetin rumah kita lagi Aduh Aku tak kangen sama rumah batuku Aduh Gimana ya Aku juga bingung nih Ini kenapa sih ini serigala Wey Ganggu aja lu Berisik banget Au Kenapa tuh dia guys Waduh Saling seruduk-serudukan guys Aduh Kasih ya tuh sapinya wey Dimakan dong Sama si serigala Wah sadis nih serigalanya guys Wey Wey Tenang babi Aku selamatkan kamu Waduh Kenapa babinya juga mati Waduh Kaga sengaja guys Yaudah deh Aduh Ada-ada aja Kenapa sih Kaga tau tuh serigala gila sendiri Semuanya dimakan sama dia Rakus bet Aduh Malah ngurusin serigala Mending kita ngurusin hidup kita sendiri Aduh Habis aku juga bingung nih Ces Gimana dong Aku udah gak ada ide lagi nih Soalnya tuh orang punya kekuatan super dia wey Aku juga gak bisa mikir nih Kalau gak ada tempat yang tenang buat berpikir Oh apalagi aku Kalau gak ada makanan Oh Otakku agak seret Ya ampun Ada-ada aja sih kalian ini Yaudah yaudah Aku bikin rumah dulu aja deh Biar kita juga bisa istirahat dulu Sambil ntar kita pikirin gimana caranya Biar kita bisa rebut Pulau kita lagi guys Aduh Masa kita pindah ke pulau sini Mulai dari awal Cape lah Aku males lah ya No 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 Aku gak mau Lebih baik aku gak tinggal di mana-mana Daripada aku tinggal di pulau ini Terus kamu tinggal di mana dong Bener juga ya Aku ngomong apa sih Oh kalian ini Udah lah aku bikin rumah dulu aja Sementara Rumah sementara aja ya Yang penting kita bisa istirahat Dan kita bisa makan dulu Biar pikiran kita juga jernih nih Aku juga capek Jadi yaudah Kalian tungguin dulu aja deh Sambil nungguin kalian aku kasih tugas Aduh Kenapa harus ada PRnya sih Iya nih kayak sekolah aja Aku kan bikin istirahat santuy Enak kali kalian santuy-santuy Aku yang kerja Kalian juga bantuin dong Kalian sedang berburu Apa kayak gitu Hewan-hewan di sana Tuh sebelum dimakan Serigala semua Tuh abis ntar Kita gak bisa makan Aduh Iya ya Perutku juga lapar Udah aku cari hewannya dulu Tess Kamu Iya ya Aku bantuin tebang kayu Aduh Aduh Yaudah guys Kita bakalan bikin rumah Sementara dulu aja ya Ini untuk sementara doang Biar kita bisa istirahat Dan juga makan guys Jadi yaudah deh Sambil kita Mikirin nih Gimana caranya Buat ngalahin si kakek Slow guys Biar kita bisa dapat pulau kita kembali Aduh Udah guys Aku mau nembangin Pound dulu nih Biar kita bisa bikin rumah Oke guys Kita asok aja bikin ya Jadi di sebelah sini nih Ben Aku bakalan coba Untuk bikin gua aja cuy Dan ntar diatasnya Kita bikin rumah Sederhana aja Atau kita bikin Semacam menara Kecil gitu cuy Gimana cuy Biar kita bisa memantau Kalo tuh kakek slow kesen nih Nice Ya Disinnya sama petrek Mereka lagi pergi guys Mereka lagi cari Bahan bakaran cuy Nah tapi yaudah deh Pokoknya kita bikin dulu aja nih guys Oh iya Aku harus bikin ini nih Storage dulu nih men Biar kita bisa naruh Barang-barang kita ya kan Oke guys Sudah aku masukin sini semua ya Langsung aja guys Kita bikin guys Oke Ntar masuk ke situ cuy Terus kita juga bikin Tangga ke atas nih guys Jadi biar kita juga bisa Naik ke atas nih Ntar nih Oke Kita bikin begini Terus kita bikin naik gini guys Nah ini ntar menuju Ke atas nih guys ya Jadi ada Dari sini Bisa masuk ke sana Dan bisa naik ke sini cuy Oke aku bikin dulu ya guys ya Ini pasti bakal lumayan lama nih Tapi kita harus banget Bikin tempat ini cuy Buat perlindungan kita sementara Oke deh aku bikin dulu Oke guys Aku lagi bikin ruang aja ya Dan jadinya kita bikin Ruang bawah tanah dong Biar apa Biar kagak kelihatan Sama si kakek slow guys Jadi kita kayak sembunyi dulu gitu ya guys ya Sementara ini di bawah tanah sini guys Ini kita bikin rumahnya si petrek ini mah Rumah bawah batu dong Tapi gak apa-apa ya guys ya Untuk sementara aja guys Abis ini kita bakalan rebut lagi Pulau kita Aduh Ada-ada aja sih Pasti bolong nih atasnya tuh kan Susahnya bikin rumah bawah tanah begini cuy Kalau ada pasir jadi Jatuh semua guys Aduh Kenapa sih Tuh kakek tua punya kekuatan segala Aku jadi capek-capek harus cari Hewan lagi kan harus berburu Mana lagi tuh hewan Nah Nah itu dia Kemari lu Aku leper Lumayan Harus cari lagi Mana lagi nih Nah disana Kemari kau sapi Ngebangin kayu gini aja gak mau Jadi aku kan yang ngebangin Aduh Mana aku lapar banget lagi Dia gak jago berburu Sampai kapan kita itu begini Kita harus buruan bales tuh kakek slow Apa kamu lihat-lihat Lumayan juga nih Aku lapar Oke guys Jadi kira-kira begini ya Rumah gua kita guys Sederhana aja guys Soalnya moga-moga aja kita disini Cuma sementara cuy Disini ada kamarnya Encah sama petrek nih Kotak doang Gagak gua isi ya Males banget gua Masa ngisi semua ya kan Nah sebelah sini ada kamar aku temen Kayak gini aja men Simple aja ya guys ya Kita tutup pintunya Dan udah guys Ini adalah rumah Sementara kita bawa tanah ini cuy Aduh ini Encah sama petrek Kemana sih lama banget mereka Ya iyalah nih liat nih guys Belum jadi juga yang di bagian atas nih Aku butuh kayunya nih Mana Encah sama petrek tadi Aduh Encah gimana sih Kan aku udah bilang Aku yang berburu Bukan cari kayu Gimana sih itu hewan-ewan petrek abur semua Kan tugas muda jelas cari kayu Bukan aku yang cari kayu Ya abis aku males Depan-depan pohon capek tau Terus sekarang kamu temet berapa Dagingnya Satu dua Cuma temet tiga Kamu temet berapa kayunya Cuma satu Aduh Gimana nih Gimana sih lo Kok cuma temet satu Wah Lo juga gimana sih Masa dagingnya cuma tiga Gak cukup lah Itu cuma buat sekali makan Aduh Oh Eh Itu ternyata mereka Gimana sih lo Pratt Kamu yang gimana Eh Ngapain nih Ini masa si petrek Dapet kayunya cuma satu Oh Gak ngajah ya Ini liat Sinces cuma dapet Dagingnya cuma tiga Kalau gitu cuma buat sekali makan dong Tadi kan aku udah nyuruh Kamu yang berburu Terus kamu yang cari kayu Cez Gimana sih lo Aduh Aku males Capek tau cari kayu Nebanginya lama Ya Lo kan udah tau Kamu gak jago berburu Yang jago itu aku Aduh Udah 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 Gimana sih kalian Kalian ini sama-sama kocak Udah emangan dia ya Udah lah Daripada pusing Mending kita istirahat dulu aja Mending kita cepet-cepet aja Kita pikirin gimana caranya Biar kita bisa Rebut kembali pulau kita Di pulau kita banyak ewannya Tinggal ambil doang Di sini susah nih Kita harus Mulai hidup baru Aduh aku juga males sih Masa bangun dari awal Nah Gitu dong Aku baru setuju Oke Ayo Kita tangkap si mba Seloh itu Oke Halo 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 Sini Aduh Kaki kau Kaki kau Aduh Pusing dah gua guys Terserah lu aja kalian ya Sukanya begitu mereka guys Malah berantep coba Aduh One hour later Wah Ini baru mantep Tinggal nyalain apinya Wih Dari tadi dong gini Kalau gini kan aku Gak marah-marah Nyam-nyam-nyam Kasar lu ya Kalau lapar emosian Maaf Maafin aku ya Ces Tadi aku lapar Jadi Agak gampang marah Gak boleh kayak gitu tau Aku juga lapar Pikir Kok gak lapar Makanya kita ini harus bersatu Kocak Oh bener Kita harus mengalahkan si Kakek selau itu Tapi gimana caranya nih Aduh Aku juga masih bingung nih Gimana nih guys Caranya guys Dia punya kekuatan super gitu Kalian punya saran gak Aduh Kayaknya aku kurang makan Daging satu lagi nih Ya ilah gitu amat Ya nih nih Hampir hampir Nom 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 Oh Oke Mau tak aku mulai bekerja Aku punya ide Gimana tuh Ces Gimana Kalau kita balik ke pulau kita Waktu malam-malam Waktu si kakek selau lagi tidur Terus Kita langsung ikat dia Dan tangkap dia Terus kita Taruh kakek selau Di perahu Dan Kita bawa dia ke tengah laut Biar dia balik Ke lautan Habitat aslinya Tidak tau Waduh Boleh juga tuh Kakek selau kan emang aslinya Mengembara di lautan ya Jadi kita tangkap kakek selau Terus kita tali Terus kita Taruh di perahu Dan kita turun di tengah laut gitu Ya Yai Ah Tapi itu beresiko Ces Maksudnya gimana Jadi gini Itu bisa bekerja Kalau kakek selau Lagi beneran tidur Tapi gimana kalau Kalau dia lagi gak tidur Terus dia lihat kita datang Dia keluarin kekuatannya Aduh Bener juga sih Gimana kalau kita nyamar aja Jadi orang lain Hah Maksudnya gimana Maksudnya gimana Trek Kita pake kostum Aku pake Bagaian yang rapi Terus ences Bisa pake Bagaian batut Kenapa aku jadi batut Maksudnya cuman Adanya cuman itu Pokoknya kita menyamar Terus Waktu kakek selau gak menyadari Kalau itu telah kita Dan dia saat tengah Kita tangkap dia Wah Boleh juga sih Tapi Nanti kalau ketahuan Gimana Kalau ketahuan untuk kita Oh Aku punya ide nih Gimana kalau kita Pulapura aja Jadi kita balik lagi Ke pulau kita Terus kita pulapura Kalau kita itu Mau untuk jadi Anak buahnya kakek selau Terus kita akan Pura-pura Kalau kita bakal Bantu dia Untuk menguasai dunia Dengan syarat Dia kembalikan pulau kita Mungkin dengan begitu Kakek selau Bisa percaya Kalau kita Mau untuk bantu dia Maksudnya gimana sih Ya ampun Intinya tuh Kita balik ke pulau kita Terus kita pura-pura Kalau kita bakal Bantuin kakek selau Padahal enggak Kita pura-pura Kita bakal bantuin Kakek selau Untuk menguasai dunia Wah Boleh juga Boleh juga Oh Bener juga tuh Kayaknya kakek selau Bakal percaya Nah baru deh Ntar kalau kakek selau Lagi tidur Atau lagi ngapa Kita baru tangkap dia Wah Boleh juga Sudah Sudah ditetapkan Kita bakal Kakek selau Oke Besok pagi ya Oke Kalian siap-siap ya Malam ini Kita tidur dulu Malam ini Istirahat dulu kalian ya Oke Mana kamarku Kamar kalian disini nih Sini Oke Mana Itu dia Ya ampun Apaan nih Elah buset Tempat apa nih Ya Ya ini dia Masa aku tidur disini Sama ances Aku juga gak mau Kalian tidur sama lo Gimana sih kamarnya Kok begini set Lalu pikir Gue tukang Main suruh-suruh aja Bikin sendiri Itu Dipake Buat ngancurin ini Diperluas Cari kasur sendiri Kek Manja banget sih Aku kan cuma nanya Gelak amat Ya sorry Aku kan capek Cuma ini kira-kira Kayak selau Dan nih Lu aja yang Perluas kamarnya Oh Kenapa sedia aku Kamu dong Cis Enak aja Halo dong Oke guys Saatnya kita pergi Daripada melihat mereka Berkelahi Lebih baik aku tidur saja guys Besok pagi Kita akan Laksanakan rencana kita Buat nangkep kakek selau Oke Oke Guys Kalian udah siap? Sangat siap Siap banget dong Sabar Treks Sabar Ini kita harus acting dulu Kita harus pura-pura Buat ngebantu si kakek selau itu Ya inget Tujuan pertama kita adalah pura-pura dulu Jadi kalian harus sabar dulu ya Oke Oke Tenang aja Oke Kita bakal berangkat sekarang ya Ingat Kita harus Kelihatan Kayak bener-bener Emang udah putus asa Dan Seakan-akan kita memang Pengen ngebantuin dia Buat nguasain dunia Oke 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 Yaudah Ayo Kita berangkat Sekarang juga Aduh Moga-moga aja rencananya Bisa berjalan-jalan baik guys Mudah-mudahan tuh sih kakek selauhnya Loh percaya Kalau kita bakal ngebantuin dia Padahal enggak guys Kita akan jebak dia Waktu dia lagi lengah ya Jangan lupa Cess Petrek Kita harus pura-pura dulu Iya-iya Tenang aja Oh mudah-mudahan pulau kita gak hancur Wah Kelihatan itu Itu rumah aku Tenang aja Masih aman tuh rumah aku guys Tunggu Seth Stop dulu Kenapa Kita harus pastikan Kalau si kakek selauh itu sendirian Siapa tahu Sekarang dia udah punya pasukan Temen atau apa gitu Waduh Beter juga Yaudah Cess Kamu coba lihat ke daerah itu Pelabuhan kita Jebatan kita situ Petrek Kamu liatin rumahnya kakek selauh ya Ada orang apa kakak disana Oke oke Dan ingat Jangan sampai ketahuan Ayo Laksanakan Let's go Oke guys Kita akan coba mata-mata Kakek dulu guys Kita bakal sembunyi dulu nih Oh Kita akan sembunyi sebelah sini aja Pincas sama Petrek Biar ngawasin daerah sana Kita harus liatin ya Di pola kita ini Udah ada orang lain Apa belum nih Soalnya kalau ternyata Ada orang lain Gawat banget nih guys Bentar-bentar Kayaknya sepi sih cuy Wih Itu si kakek tuh Aku gak salah liatkan ini Itu kayaknya si kakek guys Dia lagi ngapain tuh Aduh Dia liat aku kakek ya Kenapa dia kayaknya Lagi tidur gitu ya guys ya Set Set Gimana Aman Aman Aku gak liat siapa Buat di jembatan Aduh Udah Kita tungguin dulu tuh Si Petrek Dia kayaknya lagi ngecek tuh Eh liat deh Sebelah sini Ada si kakek tuh Lagi tidur tuh Mana Wah Iya tuh Kayaknya dia lagi tidur Apa kita tak ke pacar Aduh Jangan Mending kita tetap Ke Wancangan kita yang tadi Kayaknya lebih aman Set Set Wih Gue disini Kocat Oh Aduh Kebiasan Set Yang gimana Amun Disana gak ada orang sama sekali Oke oke Mantap Tuh tuh liat Si kakek kayaknya lagi tidur tuh Trek Waduh Kayaknya iya tuh Aduh Kita mencuk tangkap aja Aduh Jangan dulu Kita tetap aja ke rencana yang Tadi udah kita bahas Ntar kok dia tiba-tiba bangun kemana Oh Udah Ayo kita kesana aja Ayo buruan Waduh Trek Tunggu dulu Trek Waduh Gawat nih si Petrek Trek Setap dulu Kali ini Aku bakal tangkap kamu kakek Waduh Gawat guys Si Petrek men Kabur aja Guys Buruan kejar si Petrek Iya iya Oke guys Trek Jangan Trek Ketangkap kamu Woy Bangun woy Bangun Aduh Masa gak denger sih Gimana Gimana Gini Si kakek selan nih Tidur dia Bangun kek Udah lah Kita tetap aja Bangun lo ya Atau aku ambil Teddy bear mu ini Lucu juga Teddy bear nya Bangun Z Z Lagi lo Petrek Dah ketangkapan lo sekarang Gak bisa pergi lagi Apa maksudmu Ences Tolong Lepasin kakek dari Kursi ini Kakek gak bisa pergi dari tempat ini Nani Gak mau lah Enak aja Udah main ambil-ambil pulau kita Sekarang mau aku bebasin Lagi aneh banget Kakek Kenapa nempel sama Kursi gitu Lemnya tumpah ya Kakek Terus nempel ke kursi Kalian salah sangka Kakek gak seperti yang kami pikirkan Apa maksudmu kakek Kamu udah ngambil pulau kita Sampai-sampai Ngeluarin ledakan kayak gitu Kamu punya kekuatan super kan Siapa kamu penyihir ya Kamu pastinya ya Bukan nak Bukan Bukan Kakek bisa jelaskan Udah Gak usah lama-lama Ayo kita laksanakan aja Rencana amun Cez Hukumannya cocok buat kakek Bener juga tuh Kita ikuti ya Terus taruh di perahu Kita masukin lagi ke laut Kembali ke tempat asalmu kakek Kalian ini Salah paham Justru kakek yang Lagi ditangkep Hah? Maksudnya takkep siapa? Eh Jangan nipul Enggak Cez Kakek ini Kakek diraksuki Oleh sesosok alien Alien itu mengendalikan tubuh kakek Jadi kakek gak sadar Kakek bahkan gak tau apa yang terjadi Tiba-tiba kakek udah duduk disini aja Dan alien itu Dia bilang kalau dia mau menguasai dunia Dan dia menggunakan tubuh kakek Untuk mengusirkan kalian dari pulau ini Tapi bukan kakek yang melakukannya Kakek bersumpah Terang tua Sumpah-sumpah segala Aku serius Trek Aku gak percaya Jangan percaya dia Ah udah Ayo kita langsung aja Ceburin dia Ke laut Jangan Itu penat Ah iya Ini paling cuman bong doang nih Kalau kalian gak percaya Sepertinya alien itu akan segera kembali Mungkin dia lagi di luar sana Kamu bisa intip Cari orang itu Ah masa sih Tres Gimana nih Langsung ceburin aja Udah Udah Coba aja Kita buktikan Beneran apakah gak dia ngomong nih Kalau sampai dia Bohong Berarti Ya udah Kita ceburin aja dia ke laut Ke perahu lagi Tapi kalau dia bener Kalau dia bener Coba aja Cez Mungkin dia di luar sana Cepetan sebelum dia kembali ke sini Oke oke Trek Seth Jaga ini orangnya Aku bakal ngecek di luar Maling gak ada siapa-siapa Seth Ayolah Percaya sama kakek Aku apalagi percaya sama kakek Tapi ternyata kakek bohong Jangan ketipu lagi Seth Ayolah Tenang aja Trek Kali ini aku gak bakal ketipu Seth Seth Kenapa Seth Lihat sini Di luar sini Apaan Kayaknya si kakek bener Lihat tuh Bawah situ Apaan sih Aku gak liat apa-apa Oh Apaan tuh guys Siapa tuh Kenapa kayak ada orang gitu guys Wih Iya bener-bener Dia jalan Waduh Bentuknya aneh banget Kayak alien Kamu bener juga Seth Jangan-jangan si kakek bener lagi Gimana nih Eh Eh Gawat Gawat Dia enggak ada kesini Mana Waduh 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 Iya Seth Iya Seth Diterus kabur Seth Kamu bener juga Aku gak mau diculik alien Aku gak mau diculik alien Kabur Aku juga gak mau Waduh Waduh Trek Trek Kenapa Ternyata bener ada alien Dia lagi kesini Ayo cepetan Kita harus sembunyi Cepat Sembunyilah Mungkin alien itu akan menyiksa kakek lagi Dan kalian akan tahu Kalau kakek tidak berbohong Yaudah Ayo Trek Kita harus sembunyi dulu Ayo buruan Jangan kabur dulu Seth Kita harus buktikan Si kakek itu bener Ngomong jujur apa enggak Sudah Kita kabur aja Bisa jadi itu temennya si kakek Enggak Kita harus sembunyi Aku sembunyi disini Kamu disitu aja Cepetan Oh iya ya Trek Sembunyi disini Oh iya ya Waduh Waduh Gawat nih guys Gawat-gawat Kita ada alien Itu dia Trek Diam-diam Kakek Kakek Masih hidup kah rupanya Kakek Udah gak kuat Tolong lepaskan kakek Kakek Cuma pengen hidup Menikmati masa tua kakek Tolong Tolong jangan Jangan habisi kakek Tidak bisa Aku masih membutuhkan tubuhmu Dan aku punya kabar gempera Aku sebentar lagi akan berhasil membangun portal Yang bisa membawa teman-temanku kemari Itu berarti Kami Kami akan datang dengan jumlah yang lebih banyak Dan kau tau apa Kami semua bisa merasuki tubuh kalian manusia yang lemah tak berdaya Itu artinya Itu artinya Kami akan dengan mudah menguasai dunia Sekarang kau tetap disini ya Dan tetaplah hidup Aku masih membutuhkanmu Aku akan segera menyelesaikan portalku Agar teman-temanku bisa teleportasi Dari planet kami Ke planet ini Waduh Waduh Gawat guys Ternyata beneran Ada alien Dan dia mau menguasai dunia dong Wah Nih kalau kita disini Beneran nih Aku bisa diculik alien Aduh Gimana ini chest Track Lah Mana tuh anak Kok badan hilang semua Wih Dimana Selamatkan diri kalian Ada alien Kabur Elah Dahlah Main kabur aja Tolguin Waduh Waduh Gimana sih lo pada kabur Main kabur aja Waduh Gawat guys Tuh alien kayaknya ngeliatin kita Berarti dia tau kalau kita disini Cas Petra Kabur Buruan Cepetan Kita terus kabur guys Udah deh Kita balik dulu ke pulau kita Kita pikirin sana baru Eh Tapi kagak selalu gimana Waduh Pikirin kagak selalu lagi Selamat Gantirimu sendiri Aduh Bener juga Yaudah Kabur Ternyata Teman-temanmu datang mengunjungimu Ya kakek tua Itu artinya akan lebih Banyak tubuh yang kita bisa rasuki Mereka pasti akan kembali lagi Dan saat mereka kembali Teman-teman alienku sudah berada disini Tolong Tolong jangan lakukan ini Seseorang Tolong Lontong Tolong Lontong Eh kok jadi lontong Tolong Loh Mas Kok kamu disini Kapok lu kan Sekarang ditangkap alien Kemarin kamu bantu-bantuin aku sih Aku kecepat digenteng didiemin doang Kok alat lu Ya ampun Itu kan udah lama Ayolah Tolong lepasin aku dari sini Eh Rasain lu Tapi kok dia gak ngerasukin kamu sih Eits Jangan kalian tutup dulu videonya Masih banyak lho Video ZX Gaming yang gak kalah seru Dari video kali ini Tonton lagi dong video kita yang lainnya Tinggal kalian klik aja tuh di layar Makasih kalian udah nonton video kita kali ini Dan jumpa lagi di video selanjutnya Have a nice day Jangan lupa like streamer Jangan lupa like streamer